Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung pada Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Ambon melakukan pengerusakan ruang tunggu di Pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku, Kamis 8 Agustus 2024. Aksi pengerusakan tersebut dilakukan lantaran sebagian dari puluhan mahasiswa tersebut tidak memiliki tiket untuk melakukan pelayaran menggunakan KM Dobun Solo dari Pelabuhan Yosudarso menuju Jakarta pada Kamis Dinihari pukul 4.30 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Kongres PMII. Diketahui sebelum pengerusakan terjadi, proses pemeriksaan tiket terlebih dahulu dilakukan oleh petugas Pelni. Namun sebagian dari mahasiswa tidak memiliki tiket, sehingga tidak diizinkan untuk melakukan pelayaran. Pihak Pelni sempat berkoordinasi untuk meminta agar mereka membeli tiket menuju pelabuhan terdekat yakni Bau-Bau. Namun puluhan mahasiswa tersebut mengaku sudah tidak memiliki uang untuk membeli tiket. Kejadiannya tadi sekitar jamu lima pagi dan sepuluh menit kemudian memang terkait dengan masalah penumpang dengan pihak pelabuhan sendiri. Namun sampai dengan saat ini memang ada perusahaan-perusahaan yang terjadi. Namun sampai dengan saat ini situasi KM Dobun Mas telah pengamanan oleh Polsek KPI sendiri sudah dapat dikendalikan aman dan kondusif. Sudah ada laporan? Belum, sampai dengan saat ini belum ada laporan polisi dari pihak, baik dari pihak korban maupun dari pihak pelabuhan sendiri. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku